Yan Lu dari keluarga Yan benar-benar menawarkan dirinya kepadanya. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini? Ini si Feng. Keberuntungannya dengan wanita sungguh bagus. Berapa banyak pria yang iri padanya. Tetapi si Feng malah menolaknya. Dia benar-benar menolaknya. Saya benar-benar tidak mengerti. Yan Lu pasti bisa dianggap sebagai wanita cantik kelas 1. Dia sudah sangat menawan di usianya yang masih muda. Saat dia dewasa, dia pasti akan menjadi peri kecil yang menggoda. Si Feng, Yan Lu bahkan tidak tahu bagaimana menikmati kecantikan seperti itu. Selama dia mengangguk, dia akan dapat menikmati tubuh Yan Lu yang indah dan lembut di malam hari. Jika dia bisa tidur sambil memeluk wanita secantik itu, itu akan sepadan meskipun dia harus mengorbankan 10 tahun hidupnya. Si Feng tidak mau tidur dengannya. Kalau begitu, tidurlah dengannya. Saya pasti akan memperlakukannya seperti harta karun. Meskipun percakapan antara si Feng dan Yan Lu tidak keras, namun tidak juga lembut. Semua orang di kota iblis jahat adalah seorang kultifator. Dengan pendengaran mereka, mereka tentu saja mendengar percakapan mereka. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar bahwa si Feng benar-benar menolak Yan Lu, mereka langsung berseru tak percaya. Banyak orang diam-diam berseru dalam hati mereka. Mengapa hal yang baik seperti itu tidak jatuh ke pangkuan mereka? Mengapa hal itu jatuh ke pangkuan si Feng? Namun, si Feng tidak tahu bagaimana menikmati perasaan indah seperti itu. Kemudian, di bawah tatapan puluhan ribu orang, mereka melihat si Feng perlahan mengangkat tangan kanannya. Telapak tangannya menghadap Yan Lu, yang tidak jauh di depannya. Dia ingin melancarkan serangan lain untuk menghancurkan si cantik. Saya, saya mengaku kalah. Ketika melihat si Feng mengangkat tangannya, Yan Lu tahu dalam hatinya bahwa jika si Feng melancarkan serangan kali ini, serangannya pasti lebih kuat dari gelombang serangan sebelumnya. Meskipun dia telah menggunakan belati burung Vermilion untuk menebas serangan si Feng sebelumnya, sepertinya dia tidak menggunakan banyak kekuatan, tetapi hanya dia yang tahu seberapa banyak kekuatan yang telah dia gunakan. Karena si Feng telah menolaknya dan ingin melancarkan serangan yang lebih kuat, Yan Lu tahu bahwa tidak akan ada hasil baik jika dia melanjutkan. Pria ini tidak tahu bagaimana bersikap lembut terhadap seorang wanita dan tidak tahu bagaimana bersikap romantis. Namun, setelah kata-kata menyerah Yan Lu, suara agung yang tak tertandingi bergema di antara langit dan bumi. Si Feng menang. Tepat saat suara agung itu terdiam, suaranya kembali terdengar. Kompetisi besar hari ini telah berakhir. Besok siang, Lin Yu vs Si Feng. Lin Yu melawan Si Feng. Lin Yu melawan Si Feng. Lin Yu melawan Si Feng. Kelima kata ini bergema di langit dan bumi dalam jangka waktu lama, menggetarkan hati manusia. Setelah pertarungan hari ini antara Ziyi dan Lin Yu, banyak sekali orang yang sudah menantikan pertarungan besok. Dalam beberapa hari ini, kekuatan Si Feng adalah. Si Feng memang tidak lemah. Hari ini, dia telah membunuh Ki Siong, dan ketika Ziyi hendak dibunuh oleh Saber Ki Lin Yu, dia muncul tepat waktu untuk mematahkan serangan kuat Lin Yu dan menyelamatkan Si Yi. Huff. Pada saat ini, ruang di depan Si Feng bergema dengan suara dengusan tidak senang seorang gadis muda. Yan Lu cemberut saat dia melihat Si Feng. Pada saat ini, secerca kengganan muncul di wajah Yan Lu, dan dia berkata, ada desas-desus bahwa kamu, Si Feng, telah memperkosa dan membunuh gadis suci gunung gue, Gu Yan. Awalnya aku mengira bahwa kamu, Si Feng, adalah seseorang yang menyukai wanita cantik. Mungkinkah kecantikan dan bakat alamiku tidak dapat dibandingkan dengan gadis suci gunung gue? Sialan, rumor itu lagi. Apa yang didengar Ziyi terakhir kali hanyalah rumor. Semua orang mengatakan dia telah memperkosa wanita jalan Gu Yan sampai mati. Sialan, siapa yang memulai rumor ini? Dia jelas-jelas menyiksa Gu Yan sampai mati, menyiksanya dengan menyakitkan, sebelum membunuhnya. Jangan perkosa lalu bunuh. Si Feng berkata dengan dingin kepada Yan Lu, Gu Yan itu memang dibunuh oleh Ben Sao. Tapi itu bukan pemerkosaan dan pembunuhan. Huff, Yan Lu mendengus ketika mendengar kata-kata Si Feng. Dia berkata dengan arogan, Aku tidak percaya. Kaulah yang memperkosanya dan membunuhnya tanpa ampun. Kamu jalang. Setelah berbicara, Yan Lu bertindak seolah-olah sedang bertengkar dengan kekasihnya. Dia tidak ingin mendengarkan penjelasan Si Feng lagi. Sosoknya melesat dan dia turun menuju kota iblis nefas. Perkosa dan bunuh adikmu, ucap Si Feng dingin sambil menatap Yan Lu yang turun. Karena dia tidak percaya, dia tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Meskipun tidak banyak orang yang bertarung dalam pertandingan hari ini, mereka telah bertarung sejak siang hari. Hari sudah hampir senja. Saat matahari terbenam di sebelah barat, awan-awan berapi muncul di langit. Si Feng berdiri dengan bangga di langit dan melihat pemandangan seperti mimpi. Namun, Si Feng tidak berminat untuk menikmati pemandangan indah antara langit dan bumi. Sosoknya melintas di bawah tatapan semua orang, dan dia menghilang ke dalam kehampaan. Saat Si Feng muncul lagi, dia sudah berada di pintu masuk surga neraka. Pada saat ini, ada beberapa sosok kekar berdiri gagah di depan pintu masuk surga neraka, masing-masing dari mereka memancarkan aura gagah berani. Orang-orang ini adalah para kultifator surga neraka. Mereka menjaga Ziyi yang sedang duduk bersila di depan pintu masuk, tidak mengizinkan siapapun mendekat. Status Ziyi berbeda dari sebelumnya. Meskipun ia kalah dari Lin Yu hari ini, itu adalah kekalahan yang gemilang. Terlebih lagi, semua orang telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri saat itu. Dalam pertempuran itu, Lin Yu juga terluka berkali-kali, dan Ziyi hampir mengalahkan Lin Yu. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Ziyi adalah orang nomor satu di generasi muda, di bawah Lin Yu yang mengerikan. Si Feng melihat situasi di pintu masuk Hell's Paradise begitu dia turun. Kalau bukan karena orang-orang kekar yang berdiri gagah di depan pintu masuk, mungkin sudah banyak orang yang menyerbu ke arah Ziyi. Sosok putih yang cantik berdiri di samping Ziyi. Sosok itu adalah Ruer yang menjaga Ziyi. Kenapa kalian masih di sini? Apa kalian tidak mau masuk? Si Feng bertanya pada Senrou dan Ziyi yang sedang duduk bersila dan memulihkan diri dari luka-lukanya. Mendengar kata-kata Si Feng, Ziyi perlahan membuka matanya, menatapnya, dan tersenyum. Saat Ziyi membuka matanya, Si Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa ora Ziyi telah banyak pulih setelah masa pemulihan ini. Pada saat ini, Ruer berkata, Saudara Ziyi berkata bahwa dia akan menunggumu di sini. Saat kamu kembali, kami akan merayakan keberhasilanmu hari ini dan minum sepuasnya. Mendengar perkataan Ruer, Ziyi masih tersenyum. Ia menganggup pada Si Feng dan berkata, Saudara Si Feng, kamu telah berhasil maju dan akan berpartisipasi dalam pertempuran terakhir besok. Kita memang harus minum sepuasnya. Oke, minumlah sepuasnya. Kalau begitu, mari kita minum sepuasnya. Malam ini, kita tidak akan pulang sebelum mabuk. Si Feng menjawab sambil menatap wajah Ziyi yang tersenyum. 1432. Ziyi berdiri dari tanah dan memasuki negeri perineraka bersama Si Feng dan Shen Rou. Malam pun tiba, Si Feng dan dua orang lainnya minum sepuasnya. Si Feng perlahan menyadari bahwa Ziyi menjadi ceria setelah minum sepuasnya. Dia menjadi Ziyi yang biasa. Melihatnya, tampak simpul dalam hatinya telah terlepas. Namun hanya dia yang tahu apakah ikatannya telah dilepaskan atau belum. Tapi sekali lagi, pertarungan antara dia dan Lin Yu sungguh luar biasa. Si Feng dan dua orang lainnya minum hingga larut malam. Setelah mereka berpisah, Si Feng kembali ke kediamannya dalam keadaan mabuk. Anggur di negeri perineraka, memang kuat. Bahkan Si Feng pun mabuk. Meskipun saat itu malam hari, jalan masih terang-benderang. Kabut peri di sekeliling mereka diwarnai warna-warni oleh cahaya. Sungguh seperti mimpi. Tuan Mudasi, mohon tunggu. Pada saat ini, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di depan Si Feng. Itu suara wanita. Humm. Setelah mendengar suara itu, alis Si Feng tiba-tiba berkerut, dan dia segera menyebarkan kekuatan jiwanya. Dengan bantuan kekuatan jiwanya, Si Feng dengan cepat merasakan sosok putih yang cantik di tengah kabut warna-warni di depannya. Dia telah melihat sosok putih ini beberapa hari yang lalu. Dialah yang telah menghentikan mereka bertiga untuk pergi ke tebing surgawi. Si Feng masih ingat identitas wanita ini. Dia adalah pembantu dari yang disebut, Perisitar, Yu Xin. Mengapa dia mencari Ben Sao? Si Feng berpikir dalam hati. Dia telah berhenti berjalan. Dia tidak berinteraksi dengan Yu Xin dan dia. Mereka seperti orang yang lewat. Si Feng tidak dapat mengerti mengapa wanita ini mencarinya. Dengan langkah ringan, sosok putih yang cantik di depannya berjalan menuju Si Feng. Sosoknya perlahan-lahan menjadi lebih jelas dalam kabut. Pelayan berpakaian putih dengan wajah cantik dan lembut itu membungkuk kepada Si Feng. Dia berkata dengan hormat, Salam, Tuan Mudasi. Baiklah, tidak perlu basa-basi. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kenapa kau mencari Ben Sao? Si Feng bertanya langsung padanya. Tuan Mudasi, Nona Yu Xin mengundang Anda. Kata pelayan berjubah putih itu. Nona muda Anda, ketika mendengar apa yang dikatakan oleh pelayan berjubah putih itu, sosok seperti peri muncul di benak Si Feng. Dia adalah peri sitar nomor satu, Yu Xin. Apa yang dia inginkan dariku? Si Feng bertanya lagi. Tuan Mudasi, Anda akan tahu saat bertemu Nona Yu Xin, jawab pelayan berjubah putih itu. Si Feng mengangguk sedikit dan berkata, Pimpin jalan. Tuan Mudasi, Kumohon. Kemudian, di bawah bimbingan pembantu berpakaian putih, Si Feng mengubah jalannya. Melihat sosok putih di depannya, Si Feng diam-diam bertanya-tanya mengapa Yu Xin mencarinya. Akan tetapi, dia masih belum bisa menemukan jawabannya. Di bawah sinar rembulan, kabut langit berarak, dan bunyi sitar bertahan di udara. Diiringi alunan sitar, bunga teratai di danau itu mekar satu demi satu, bagaikan wajah gadis-gadis yang tersenyum. Ketika Si Feng mengikuti pelayan berjubah putih itu ke tepi danau, dia mendengar suara sitar yang indah datang dari danau. Si Feng menoleh dan melihat ke arah suara sitar. Seketika, ia melihat sosok seperti peri di pavilion di tengah danau. Sosok itu melayang dengan anggun, seperti peri yang turun ke bumi. Sosok itu duduk tegak, jari-jarinya memainkan sitar yang diletakkan di depannya. Suara merdu sitar itu terus bergema di udara. Angin malam bertiup, dan rambut serta pakaiannya berkibar tertiup angin. Siapa lagi kalau bukan Dewa Sitar Yuksin? Suara sitar itu indah, dan orangnya bahkan lebih indah lagi. Sungguh memabukkan. Meski ini kali kedua Si Feng mendengar suara sitar itu, ia masih terhanyut dalam suara indah itu sejenak. Mendengarkan alunan bunyi sitar memang sangat nikmat. Pada saat ini, pelayan berjubah putih di depan Si Feng berhenti, berbalik, dan berkata dengan hormat kepada Si Feng lagi, Tuan Si, Nona Yuksin ada di sana. Saya permisi dulu. Baiklah, Si Feng menganggup pelan sebagai jawaban. Kemudian, sosok pelayan berjubah putih itu perlahan menghilang di depan Si Feng seperti kabut. Kemudian, dia benar-benar menghilang dalam kabut, seolah-olah dia telah menyatu dengan kabut. Mata Si Feng tertuju pada sosok seperti peri di tengah danau. Meskipun Si Feng telah tiba, suara sitar tidak berhenti. Peri sitar Yuksin masih fokus memainkan sitar, dan suara sitar yang halus terus bergema di dunia kecil ini. Suara sitar itu begitu indah sehingga Si Feng tidak berniat mengganggunya. Tubuhnya bergerak perlahan, dan kakinya segera melangkah ke dalam danau. Dia berjalan perlahan di permukaan danau, dan perlahan berjalan menuju pavilion di tengah danau. Malam ini, angin malam sedikit dingin. Saat Si Feng berjalan perlahan menuju pavilion, sosok peri di pavilion itu perlahan mengangkat kepalanya. Saat melihat kedatangan Si Feng, senyum lembut muncul di wajah cantiknya. Seolah-olah bunga lili suci yang tak tertandingi tiba-tiba mekar di malam hari, dan bunga teratai yang indah di danau langsung memudar jika dibandingkan. Peri zider Yuksin secantik peri. Kedatangan Si Feng tidak menghentikan suara sitar. Sepuluh jari gioknya masih mengambang di atas sitar, dan bayangan tangannya terus muncul satu demi satu. Baru setelah Si Feng berjalan semakin dekat ke sosok peri di pavilion, suara indah sitar itu perlahan berhenti. Saat lagu itu berakhir, suara itu masih terngiang di telinganya. Kau di sini, Yuksin menatap Si Feng yang berdiri di depan pavilion, dan berkata lembut sambil tersenyum ramah. Aku di sini, Si Feng menjawab dengan acuh tak acuh. Kemudian, Si Feng berkata lagi, mengapa kamu meminta Ben Sao datang ke sini? Kenapa kamu tidak menebak? Yuksin menatap Si Feng dan terkekeh pelan lagi. Kemudian, dia perlahan berdiri dari tempat duduknya dan berjalan perlahan menuju Si Feng. Sosoknya seperti angin sepoi-sepoi yang lembut, dan wangi yang memabukkan tercium ke hidung Si Feng. Pada saat ini, Si Feng telah sepenuhnya sadar dari alkohol. Seorang pria lajang dan seorang wanita lajang bertemu di sini, mungkinkah kamu ingin melakukan hal semacam itu dengan tuan muda ini? Kata Si Feng. Anda, ketika mendengar perkataan Si Feng, wajah cantik Yuksin awalnya dipenuhi dengan keheranan. Kemudian, jejak kemarahan muncul di wajahnya. Dia berkata kepada Si Feng, kamu sama seperti yang dikatakan Yan Lu hari ini. Kamu tidak tahu bagaimana bersenang-senang. Setelah perkataan Si Feng, suasana elegan yang Yuksin bangun dengan susah payah langsung hancur oleh perkataan Si Feng. Suasana hati dan semangatnya hilang semua. Mendengar kata-kata Yuksin, Si Feng tersenyum dingin dan berkata, Begitukah? Kemudian, Si Feng berkata lagi, Kalau begitu katakan langsung padaku. Mengapa kamu meminta Ben Sao datang ke sini? Huh, Yuksin mendesah pelan dalam hatinya. Itulah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang lelaki yang berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Bahkan Lin Yu bersikap rendah hati dan sopan saat melihatnya. Kalau saja laki-laki ini tidak mempunyai bakat yang luar biasa dan fisik yang luar biasa pula, dia tidak akan mengatakan apapun kepadanya. Fulgar. 1433. Meskipun dia mengundangnya di tengah malam, Si Feng tahu dalam hatinya bahwa Yuksin tidak datang mencarinya untuk melakukan hal semacam itu. Alasan dia berkata demikian adalah karena dia ingin dia menebak. Tebak pantatku. Terlebih lagi, dalam perjalanan ke sini, Si Feng telah menduga bahwa wanita ini sedang berbuat jahat. Mereka tidak begitu dekat. Mengapa dia harus memikirkannya jika memang ada sesuatu yang baik? Mata Si Feng masih tertuju pada wanita yang sangat cantik itu, menunggunya menjawab pertanyaannya. Apa yang ingin dia lakukan padanya? Yuksin perlahan membuka mulutnya dan berkata kepada Si Feng, ada tempat rahasia di hutan jahat. Saat kita memasuki hutan jahat, aku ingin mengajakmu untuk pergi bersamaku. Tempat rahasia di hutan jahat. Mendengar perkataan Yuksin, raut wajah Si Feng tiba-tiba berubah. Ia menyipitkan matanya dan menatap wanita itu lagi. Ia berkata, kau bisa memasuki hutan jahat. Si Feng telah mendengar dari Ziyi bahwa hanya 10 peserta teratas dalam kompetisi sekte luar yang memenuhi syarat untuk memasuki hutan jahat. Yuksin tidak berpartisipasi dalam kompetisi sekte luar, jadi dia seharusnya tidak memenuhi syarat untuk memasuki hutan jahat. Mungkinkah dia mempunyai cara khusus? Mungkinkah itu Lin Yu? Si Feng pernah mendengar bahwa Lin Yu adalah murid dari 3 Master Iblis Jahat. Mungkinkah Lin Yu telah membantu Yuksin mendapatkan tempat untuk memasuki hutan jahat? Tapi bagaimana dengan tempat rahasia di hutan jahat? Mungkinkah Lin Yu telah memberitahunya tentang hal itu? Jika memang begitu, apakah itu juga merupakan ide Lin Yu untuk mengajaknya memasuki tempat rahasia bersama? Tentu saja aku bisa memasuki hutan jahat, kata Yuksin. Kemudian dia berkata, selama kamu berada di peringkat 10 besar kompetisi sekte luar, kamu akan memenuhi syarat untuk memasuki hutan jahat. Dan saya memperoleh kualifikasi ini 3 tahun lalu. Begitu, mendengar kata-kata Yuksin, Si Feng merasa lega. Kemudian, Si Feng membuka mulutnya lagi dan bertanya pada Yuksin, apa yang ada di tempat rahasia yang kamu sebutkan itu? Dan apa yang ada di hutan jahat? Tiga penguasa iblis jahat telah memerintahkan agar tidak seorang pun membocorkan situasi di hutan jahat kepada orang luar. Siapapun yang melanggar perintah itu akan mati. Tetapi setelah kompetisi sekte luar, Anda akan tahu apa yang ada di hutan jahat. Adapun tempat rahasia itu, saya tidak tahu apa isinya. Waktu itu, setelah aku masuk, aura yang sangat kuat menyerbu ke arahku. Jika aku tidak segera mundur, aku pasti sudah kehilangan nyawaku di sana. Aku menduga itu adalah tanah kuno, dan mungkin ada harta karun kuno di dalamnya. Saat dia mengakhiri kalimatnya, wajah cantik Yuksin berubah menjadi sangat serius. Seolah-olah dia masih sangat takut dengan tempat rahasia itu. Tanah kuno, harta karun kuno, Si Feng menggumamkan kata-kata ini. Secara samar-samar, Si Feng teringat jalan pulang ke rumah di hutan jahat. Jalan kembali ke benua Tianheng pasti sudah ada sejak zaman dahulu. Mungkinkah tempat rahasia yang dibicarakan Yuksin adalah jalan kembali ke benua Tianheng? Namun, terlepas dari benar atau tidaknya, dia dapat pergi ke tempat rahasia itu untuk melihatnya ketika saatnya tiba. Jika memang itu jalannya, itu akan menghemat banyak waktu dan kesulitan yang tidak perlu. Baiklah, Ben Sao menerima undanganmu. Jika saatnya tiba, kamu bisa membawa Ben Sao ke tempat rahasia itu. Si Feng menjawab kepada Yuksin. Kemudian, dia bertanya pada Yuksin, Selain aku, apakah kamu juga mengundang Lin Yu? Benar sekali, Yuksin tidak menyangkal dan menjawab Si Feng. Sebenarnya, tidak ada yang perlu disembunyikan. Setelah memasuki hutan jahat, mereka akan pergi ke sana bersama-sama. Lalu, Yuksin berkata, Untuk saat ini, hanya kita bertiga yang tahu tentang tempat rahasia itu. Ketika kamu kembali, aku harap kamu tidak akan mengungkapkannya kepada orang lain. Yuksin merujuk pada Ziyi dan Shen Rou. Baiklah, tentu saja, itu bukan masalah, jawab Si Feng. Masalahnya akhirnya jelas. Wanita ini tidak mendatanginya karena dia ingin berhubungan seks dengannya. Itu adalah tempat rahasia yang kemungkinan besar berasal dari zaman kuno, dan kemungkinan besar mengarah ke benua Tianheng. Namun, jika Nona Yuksin yang seperti peri ini benar-benar ingin melakukan hal semacam itu dengan Si Feng, siapa yang tahu apakah dia, Si Feng, akan setuju. Kemudian, Si Feng berkata kepada Yuksin, karena tidak ada yang lain, Ben Sao akan pergi dulu. Baiklah, Yuksin mengangguk ketika mendengar kata-kata Si Feng. Karena masalahnya sudah jelas, dia tidak mau bicara lagi dengan orang, vulgar itu. Dia, Yuksin, biasanya bertemu dengan beberapa orang yang berkelas. Bahkan jika mereka adalah orang biasa, mereka akan berpura-pura menjadi orang yang berkelas di depannya. Tidak ada yang pernah bertindak seperti Si Feng dan bertanya apakah dia ingin melakukan hal semacam itu dengannya. Kemudian, Si Feng berbalik dan berjalan di permukaan dan lagi, perlahan berjalan menuju tepian. Yuksin masih berdiri di pavilion, memperhatikan sosok itu berangsur-angsur menghilang di kejauhan hingga akhirnya lenyap sama sekali dari pandangannya. Dia akhirnya pergi. Gumam Yuksin pelan. Tepat saat Yuksin selesai berbicara, sebuah sosok hitam muncul di sampingnya. Sosok itu tampak berdiri berdampingan dengan Yuksin. Sosok itu mendengus dingin, hef, dia akhirnya pergi. Dengus itu adalah suara seorang pemuda. Saat itu tengah malam, dan ternyata ada seorang pria bersembunyi di sini. Kemudian, lelaki itu berbicara lagi, bajingan kecil ini benar-benar berpikir bahwa kau akan melakukan sesuatu yang tidak pantas padanya. Dia benar-benar seekor kodok, hanya hayalan. Suaranya penuh dengan ketidaksenangan. Yuksin menoleh dan menatap sosok hitam di sampingnya. Dia berkata dengan lembut, Baiklah, kenapa kamu marah padanya? Jika saatnya tiba, dia hanya akan menjadi pion di tangan kita. Hidup dan matinya akan berada di bawah kendali kita kapan saja. Formasi pembunuh di pintu masuk tempat rahasia itu sangat kuat. Konon, tubuh iblis abadi adalah tubuh yang menentang alam dengan pertahanan yang kuat dan daging yang tidak bisa dihancurkan. Jika saatnya tiba, kita mungkin bisa menghancurkannya dengan tubuh iblis abadi miliknya. Baiklah, mendengar kata-kata Yuksin, sosok hitam itu mengangguk. Nada suaranya tampak jauh lebih lembut. Kemudian dia berkata lagi, Saat itu, kita akan merawatnya dengan baik. Jika dia tahu sebelum mati bahwa dia hanya lapion yang kita gunakan, aku yakin dia akan mati dengan mengerikan. Huff huff, hum, hum, saya menantikan momen itu. Haha, mendengar ucapan sosok hitam itu, Yuksin terkekeh. Kemudian, dia melihat ke arah di mana sosok itu menghilang. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya saat ini. Kemudian, sosok hitam yang berdiri di samping Yuksin menyatu dengan malam, meninggalkan si cantik berpakaian putih yang berdiri sendirian di pavilion di tengah danau di tengah malam. Saat angin malam bertiup, rambut hitam Yuksin berkibar tertiup angin. 1434 Larut malam. Perisitar Yuksin masih berdiri sendirian di pavilion di tengah danau. Matanya terpaku di depannya. Dia tenggelam dalam pikirannya untuk beberapa saat. Namun, dia tidak menyadari bahwa ada sosok gelap yang bersembunyi di langit di atasnya, dan sosok ini sebenarnya adalah Si Feng yang baru saja pergi. Si Feng telah kembali. Pada saat ini, Si Feng berdiri dengan bangga di langit malam. Dia menunduk sambil tersenyum dingin dan mendengus. Huh. Pelacur ini datang ke Ben Sao karena dia berencana melawan Ben Sao dengan orang lain. Huh. Huh. Siapakah pria itu tadi? Kemudian, wajah Si Feng berubah muram. Meskipun dia tidak dapat melihat sosok hitam tadi, dia sudah dapat menebak siapa orang itu. Selain Lin Yu, siapa lagi yang akan menyelinap di sisi jalang ini di waktu selarut ini? Benar-benar sepasang wanita jalang yang tak tahu malu. Wanita jalang ini telah memberitahunya bahwa saat mereka memasuki hutan jahat, hanya dia, Lin Yu, dan dia yang akan pergi ke tempat rahasia. Hmm. Kemudian, Si Feng mendengus lagi dan berkata dengan dingin, Ben Sao akan membunuh Lin Yu dalam pertempuran besok. Pada saat itu, Ben Sao ingin melihat bagaimana wanita jalang sepertimu dapat bekerja sama dengan orang lain untuk berkomplot melawan Ben Sao. Pada saat ini, niat membunuh telah muncul di hati Si Feng. Jika orang lain digunakan sebagai bidak catur oleh orang lain, orang itu pasti tidak akan merasa senang. Tapi wanita jalang ini berani berkomplot melawannya, Si Feng. Besok aku akan membunuh Lin Yu, lalu setelah itu aku akan membunuhmu, jalang. Si Feng berkata dengan dingin lagi. Dia tidak peduli apakah wanita ini adalah perisitar atau peri cantik. Jika dia ingin berkomplot melawannya dan membunuhnya, maka dia bisa masuk neraka. Kemudian, sosok Si Feng berangsur-angsur memudar dan menghilang di langit malam yang gelap. Di tengah danau, perisitar Yu Xin masih berdiri sendirian di pavilion. Wajah cantiknya masih terpaku di depannya, seolah-olah dia sedang tenggelam dalam pikirannya. Setelah Si Feng kembali ke kediamannya, dia memasuki kondisi kultivasi, menunggu datangnya pertempuran pamungkas besok. Siang dan malam sili berganti, dan kegelapan pun sirna. Antara langit dan bumi, hari baru yang terang kembali menyambut. Matahari terbit dari timur ke langit. Kota Iblis Nevas sudah dipenuhi orang-orang, dan masing-masing dari mereka dipenuhi dengan antisipasi dan antusiasme saat mereka menatap pertempuran di langit. Hari ini adalah hari pertempuran terakhir. Meskipun Lin Yu yang mengerikan masih merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di hati orang-orang, beberapa orang samar-samar merasa bahwa keajaiban bisa terjadi karena kekuatan absolut Ziyi kemarin. Tidak peduli apapun, pertarungan pamungkas hari ini antara Lin Yu dan Si Feng pastinya layak untuk ditonton. Dari pagi hingga sekarang, diskusi di Kota Iblis Nevas tidak pernah berhenti. Bukan hanya tidak berhenti, tetapi seiring berjalannya waktu dan matahari semakin tinggi di langit, suara-suara itu menjadi semakin keras. Lin Yu, Si Feng, aku sangat menantikannya. Saya sungguh menantikannya. Si Feng ini tidak akan mengecewakan kita. Memang, baik Si Feng yang mengerikan maupun Ziyi yang mengerikan tidak ada bandingannya dengan sampah seperti Neining. Pertempuran Pamungkas. Pertarungan antara elit sejati. Ayo cepat dan biarkan pertarungan sesungguhnya antara para elit dimulai sesegera mungkin. Aku tidak sabar lagi. Di tengah keriuhan suara-suara itu, matahari di langit terbit kembali, dan siang akan segera tiba. Pada saat ini, kabut iblis yang mengepul muncul di langit, diikuti oleh serangkaian seruan. Lin Yu. Dia ada di sini. Lin Yu. Itu Lin Yu. Lin Yu ada di sini. Lin Yu sudah tiba. Sebentar lagi, Si Feng juga akan tiba, dan pertempuran antara elit akan dimulai. Lin Yu. Di pintu masuk negeri ajaib neraka, dua sosok berdiri bersama, menatap ke langit. Kedua orang ini adalah Ziyi dan Shen Rou. Belum lama ini, mereka keluar dari negeri ajaib neraka dan kebetulan bertemu di pintu masuk. Ada kerumunan besar di depan mereka, jadi Ziyi dan Shen Rou tetap berada di pintu masuk negeri ajaib neraka untuk menyaksikan pertempuran yang diantisipasi. Mengapa kakak Si Feng belum keluar? Mungkinkah dia mabuk tadi malam dan belum bangun? Melihat Lin Yu telah tiba dan siang akan segera tiba, wajah pucat Shen Rou menunjukkan sedikit kekhawatiran saat dia berbicara. Dia tidak akan melakukannya. Ziyi berkata dengan yakin. Dengan toleransi alkohol kakak Si Feng, bagaimana mungkin dia mabuk? Mari kita menunggu sedikit lebih lama. Dia seharusnya tahu batasnya. Benar sekali. Mendengar perkataan Ziyi, Shen Rou mengangguk setuju. Mereka minum anggur yang sama tadi malam. Ketika Si Feng pergi, dia tidak mabuk sama sekali. Dia hanya sedikit mabuk. Waktu berlalu perlahan saat semua orang menunggu. Iblis Lin Yu telah muncul di langit sebelumnya, berdiri dengan gagah di langit, menunggu lawannya, Si Feng. Namun, Si Feng masih belum muncul. Siang hampir tiba. Pada saat ini, di kota Iblis jahat, banyak orang yang curiga. Mengapa Si Feng belum muncul? Mungkinkah lawannya hari ini adalah Lin Yu dan dia begitu takut sehingga dia menghindari pertempuran? Kemana Si Feng pergi? Banyak dari kita yang menunggu pertarungannya dengan Lin Yu. Sebaiknya dia tidak menjadi pengecut. Huff, lawannya adalah Iblis nomor satu Lin Yu. Tampaknya Si Feng benar-benar takut dengan pertempuran ini. Dia menyanyiakan begitu banyak perasaan kita. Ternyata dia pengecut. Jika Si Feng tidak muncul hari ini, aku pasti akan memarahinya sampai mati dan membiarkan ketenarannya menyebar jauh dan luas. Huff, Si Feng yang mengerikan itu. Dia hanya seorang pengecut yang pengecut. Membubarkan. Membubarkan. Mari kita semua bubar. Sepertinya Si Feng benar-benar pengecut dan tidak berani datang. Bah. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang mengutuk Si Feng. Kutukan itu semakin parah. Pada saat ini, bahkan Ziyi dan Shen Rou, yang berdiri di pintu masuk Hell Wonderland, tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Shen Rou berkata, saudara Si Feng tidak akan benar-benar menghindari pertempuran, kan? Namun berdasarkan kepribadiannya, dia tidak terlihat seperti seseorang yang akan menghindari pertempuran. Ini, pada saat ini, bahkan Ziyi tidak dapat menebak apa yang sedang direncanakan Si Feng saat ini. Si Yang sudah menjelang. Jika dia benar-benar ingin ikut serta dalam pertempuran dengan Lin Yu, dia seharusnya datang lebih awal. Si Feng. Lin Yu berdiri sendirian di kehampaan, menggumamkan nama ini dengan lembut. Melihat Si Feng belum datang, jejak penghinaan dan penghinaan perlahan muncul di wajah Lin Yu. Dia mengira Si Feng merupakan lawan yang baik, tetapi dia tidak menyangka Si Feng ternyata seorang pengecut. Si Yang sudah dekat, pertarungan antara Lin Yu dan Si Feng akan berlangsung dalam 10 tarikan napas. 10. Pada saat ini, suara yang tak tertandingi agungnya mulai bergema di antara langit dan bumi. 1435 10 9 8 7 6 Suara perkasa itu terus bergema di antara langit dan bumi, tetapi Si Feng masih belum muncul. Orang-orang di Nefarious Devil City yang menantikan pertempuran terakhir semakin kecewa. Tampaknya Si Feng memang terlalu takut untuk muncul. Si Feng. Di pavilion tersembunyi di Hell Paradise, jubah putih zider immortal Yu Xin berkibar tertiup angin seperti peri yang turun ke dunia fana. Dia berdiri dengan bangga di dekat jendela seperti biasa, matanya menatap ke dalam kehampaan saat dia dengan lembut memanggil nama itu. Pada saat ini, ekspresi terkejut muncul di wajah Yu Xin. Sejauh yang dia tahu, monster itu tidak akan menghindari pertempuran. Saudara Si Feng, mungkinkah sesuatu telah terjadi? Pada saat yang sama, di pintu masuk negeri dongeng neraka, Ziyi merasa bahwa Si Feng tidak akan mundur, meskipun lawannya adalah Lin Yu, monster nomor satu yang telah mengalahkannya. Setelah mendengar kata-kata Ziyi, wajah pucat ruer penuh dengan tekat. Dia berkata, aku juga tidak berpikir begitu. Ini bukan gaya saudara Si Feng. 4. Suara yang dahsyat itu terus bergema di antara langit dan bumi. Ziyi dan Shen Roux mendengarkannya dan semakin merasa cemas terhadap Si Feng. Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa ada yang salah. Aku akan mencari kakak Si Feng dan melihat apa yang terjadi padanya. Kata Ziyi kepada Shen Roux. Setelah berkata demikian, Ziyi segera berbalik dan bersiap melangkah memasuki negeri dongeng neraka. Ketika Ziyi berbalik, Roux R juga berbalik dan bersiap untuk pergi bersamanya. Namun, tepat pada saat itu, Ziyi dan Shen Roux melihat sosok hitam yang sangat cepat melintas dari Hell Paradise. Dalam sekejap mata, sosok itu seperti embusan angin hitam yang bertiup melewati mereka. Mata Ziyi dan Shen Roux membelalak dan kemudian ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Kemudian mereka berteriak serentak, Saudara Si Feng. Kakak Si Feng. Meskipun dia melihat Ziyi dan Shen Roux, Si Feng tidak berniat untuk berhenti. Sosoknya masih bergerak cepat dan bergegas ke kehampaan. Sekaranglah saatnya untuk bergegas. Waktu tidak menunggu siapapun. 1. Tepat saat suara agung itu mencapai, 1. Sebuah suara muda bergema di area tersebut. Tunggu sebentar. Hum. 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 Saat suara pemuda itu terdengar, seruan terkejut terdengar di kota iblis nefas. Si Feng. Itu Si Feng. Si Feng ada di sini. Si Feng ada di sini. Bukankah dia takut karena lawannya adalah Lin Yu? Apakah Si Feng benar-benar tidak takut mati dan berani bertarung dengan Lin Yu? Mungkin karena tekanan opini publik, dia tidak ingin menjadi pengecut dan dipaksa keluar oleh kami. Huff. Meskipun Si Feng ada di sini, aku masih tidak yakin dia akan menang. Bagaimana dia bisa mengalahkan Lin Yu jika dia tidak memiliki hati yang tak terkalahkan? Si Feng ditakdirkan kalah hari ini. Si Feng. Pada saat ini, ekspresi menghina Lin Yu tiba-tiba berubah saat dia menatap kekosongan di depannya. Pada saat ini, di bawah tatapan mata orang banyak, sesosok gelap melintas di depan Lin Yu. Pada saat yang paling kritis, Si Feng akhirnya tiba. Maaf, Ben Sao, terjadi sesuatu dan aku terlambat. Maaf membuatmu menunggu, kata Si Feng kepada Lin Yu yang ada di depannya. Akan tetapi, meskipun Si Feng berkata demikian kepada Lin Yu, dia sama sekali tidak tampak meminta maaf. Bagaimana Si Feng bisa meminta maaf kepada seseorang yang ingin dibunuhnya hari ini? Kemudian, semua orang di kota iblis nefas memusatkan perhatian mereka pada tangan kanan Si Feng. Pada saat ini, banyak orang melihat Si Feng sedang memegang kepala berdarah di tangan kanannya. Kepala itu milik seorang lelaki tua berambut putih panjang. Meski sudah meninggal, matanya masih terbuka lebar dan wajahnya penuh keterkejutan. Seolah-olah dia tidak percaya apa yang telah terjadi padanya sebelum dia meninggal. Pada akhirnya, dia meninggal dengan mata terbuka lebar. Itu dia, itu benar-benar dia, tetua dari Aula Langit dan Bumi keluarga Murong, Murong Jue. Ah, itu benar, itu Murong Jue, itu benar-benar Murong Jue. Tak lama kemudian, orang-orang mengenali kepala di tangan Si Feng. Itu adalah Murong Jue dari keluarga Murong. Segera setelah itu, serangkaian seruan terdengar di kota iblis nefas. Murong Jue. Kudengar Murong Jue adalah seorang demigot bintang tujuh. Dan Si Feng memegang kepalanya. Stone Maple benar-benar membunuh seorang pembangkit tenaga listrik alam demigot bintang tujuh. Ya Tuhan. Murong Jue pasti dikirim oleh keluarga Murong untuk membunuh Si Feng demi membalaskan dendam Murong Feng Yun. Aku tidak menyangka bahwa keluarga Murong tidak hanya gagal membalas dendam pada Murong Jue, tetapi mereka juga kehilangan nyawa Murong Jue. Si Feng benar-benar mengerikan. Ya Tuhan. Ku dengar bahwa Murong Jue telah menjadi demigot bintang tujuh selama bertahun-tahun. Kekuatan tempurnya jelas tidak sebanding dengan demigot bintang tujuh biasa. Tidak heran Si Feng tidak muncul. Itu karena Murong Jue ingin membalaskan dendamnya. Si Feng tidak gentar karena Lin Yu. Kita semua salah paham padanya. Jadi orang tua ini bernama Murong Jue. Mendengar seruan di kota iblis nefas, Si Feng menundukkan kepalanya dan menatap kepala di tangannya. Alasan dia membawa kepala itu ke sini adalah untuk mencari tahu siapa yang mencoba membunuhnya. Keluarga Murong. Kemudian, Si Feng membisikkan tiga kata ini. Alasan mengapa lelaki tua ini ingin membunuhnya secara alami terkait dengan jenius nomor satu keluarga Murong, Murong Feng Yun. Boom! Api merah menyala di tangan kanan Si Feng. Kepala Murong Jue langsung dilalap api dan terbakar habis. Karena identitas kepala sudah diketahui, tidak perlu lagi menyimpannya. Lin Yu melawan Si Feng. Berjuang. Pada saat ini, suara yang sangat kuat bergema di antara langit dan bumi. Tampaknya Si Feng akhirnya menyusul dan tidak tersingkir. Setelah mendengar suara itu, Si Feng perlahan mengangkat kepalanya yang tertunduk dan sekali lagi menatap Lin Yu. Dia menyeringai dan berkata kepada Lin Yu, Kakak Lin Yu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ben Sao sudah memikirkannya. Aku akan membunuhmu dalam pertempuran hari ini. Mulai sekarang, aku, Si Feng, akan menjadi jenius nomor satu di nefas abis. Bunuh aku. Huff. Mendengar kata-kata Si Feng, Lin Yu mendengus dingin dan mencibir dengan jijik. Hanya denganmu. Kamu tidak layak. Begitu suara Lin Yu jatuh, sosok iblisnya bergerak. Bersamaan dengan kabut iblis yang bergulung-gulung di sekelilingnya, dia terbang menuju Si Feng di depannya. 1436. Tubuh Lin Yu bergerak. Kabut iblis yang bergolak di sekelilingnya juga melonjak saat ia menyerang Si Feng. Melihat Lin Yu berlari ke arahnya, Si Feng berdiri dengan bangga di void tanpa bergerak. Namun, kekuatan yang kuat telah terkumpul di tinjunya. Hah, Lin Yu mendekati Si Feng dan meraung marah. Tinju kanannya yang dikelilingi oleh Demon Fog, menghantam Si Feng dengan keras. Pada saat yang sama, tinju Si Feng yang telah mengumpulkan kekuatan dahsyat juga meninju ke arah Lin Yu. Ledakan. Dua kekuatan dahsyat itu bertabrakan dengan keras. Ruang berfluktuasi dengan keras, dan suara gemuruh bergema di seluruh langit dan bumi. Namun, sosok Si Feng dan Lin Yu dengan kuat menahan kekuatan ganas dan kuat pihak lain. Mereka tidak bergerak sedikitpun. Bentrokan pertama antara keduanya benar-benar berakhir seri. Kemudian, Si Feng dan Lin Yu mengepalkan tangan kiri mereka secara bersamaan dan meninju dengan keras. Ledakan. Terdengar suara gemuruh lagi. Kali ini, keduanya masih tidak bergerak karena kekuatan masing-masing. Mereka tetap kokoh seperti gunung tai. Ledakan. 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 Segera setelah itu, Si Feng dan Lin Yu terus saling memukul dengan keras. Di Void, ada bayangan tinju satu demi satu. Suara ledakan dari tabrakan yang kuat terus bergema di medan perang Void. Seolah-olah Void terus-menerus meledak dengan semburan guntur. Di sisi lain, Si Feng dan Lin Yu juga saling menyerang dengan tinju mereka. Namun, mereka berdua tampaknya tidak merasakan sedikitpun rasa sakit. Mereka terus menyerang satu sama lain tanpa mundur. Seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai pihak lain mati. Di kota iblis berdosa, kerumunan orang menyaksikan pertempuran sengit di medan perang Void dan berseru lagi. Si Feng. Dia benar-benar pantas disebut sebagai jenius yang membunuh Dewa Bintang Tujuh. Dia tidak dikalahkan oleh Lin Yu, dan semakin mereka bertarung, semakin ganas mereka jadinya. Si Feng ini tampaknya lebih pantang menyerah daripada Si Yi itu. Bisakah Lin Yu mengalahkan Si Feng hari ini? Hah, di tengah gelombang ledakan, Lin Yu meraung sekali lagi, dan kabut iblis gelap di tinjunya tiba-tiba meletus. Pada saat ini, dia menghantamkan tinjunya ke arah Si Feng. Blokir kamu. Pada saat ini, Si Feng juga berteriak dingin. Dua baut petir iblis kegelapan yang dahsyat meledak dari tinjunya. Kemudian, dia juga meninju ke depan dengan kedua tinjunya untuk menyambut serangan Lin Yu. Ledakan, ledakan. Kedua tinju itu saling beradu, dan ledakannya bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Adapun Si Feng dan Lin Yu, mereka masih tidak dapat bergerak di bawah kekuatan pihak lain. Hingga saat ini, keduanya belum mengungkapkan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Pedang iblis tiran surgawi. Pedang petir haus darah. Tepat saat tinju Si Feng dan Lin Yu terpisah, keduanya mengeluarkan teriakan pelan pada saat yang bersamaan. Pedang iblis tiran surgawi ditarik keluar dari kehampaan oleh Lin Yu. Petir putih menyambar di tangan kanan Si Feng, dan pedang guntur haus darah muncul di tangannya. Pedang iblis tiran surgawi memancarkan ki iblis yang mengjulang tinggi, yang segera memenuhi langit dengan ki iblis. Pedang guntur haus darah yang bersinar dengan kilat putih segera digantikan oleh guntur setan gelap yang ganas. Pedang iblis tiran surgawi dan pedang petir haus darah bergerak bersamaan. Lin Yu dan Si Feng saling menebas dengan senjata mereka bersamaan. Kedua senjata luar biasa itu bertabrakan dengan keras. Dentang. Suara nyaring senjata yang beradu bergema di seluruh area, mengejutkan semua orang. Kabut iblis yang mengepul keluar dari pedang iblis tiran surgawi mengamuk ke segala arah, sedangkan guntur iblis kegelapan dari pedang guntur haus darah juga menyebar ke segala arah. Si Feng dan Lin Yu langsung ditelan oleh kabut iblis yang mengepul dan guntur iblis gelap. Namun, kabut iblis dan guntur iblis kegelapan yang menyelimuti mereka menghilang dalam sekejap mata, dan kedua sosok itu segera muncul kembali di depan mata semua orang. Kemudian, senjata di tangan mereka bergerak, dan garis-garis bayangan pedang hitam dan bayangan pedang putih muncul satu demi satu. Kemudian, saat pedang iblis tiran surgawi dan pedang petir haus darah terus bertukar pukulan, bayangan pedang dan bayangan pedang terus bertabrakan. Dentang. 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 Potongan pedang tiran surgawi. Pada saat ini, wajah Lin Yu menunjukkan sedikit kekejaman. Dia berteriak dengan keras, dan kekuatan yang kuat muncul dari pedang iblis tiran surgawi di tangannya. Sekali lagi, dia menebas dengan keras. Bertarung. Memotong. Si Feng merasakan kekuatan dahsyat yang muncul dari pedang iblis tiran surgawi, dan guntur iblis kegelapan pada pedang guntur haus darah menjadi semakin dahsyat. Dia juga menebas dengan keras. Ledakan. Seakan-akan dua benda berat bertabrakan, terjadilah ledakan keras. Pada saat ini, sosok Si Feng dan Lin Yu akhirnya terbang pada saat yang sama. Garang. Pertarungan ini memang sengit. Lin Yu bertarung melawan Si Feng. Mereka benar-benar bertarung hingga seri. Awalnya, kemarin aku mengira Ziyi sudah menjadi seorang jenius di generasinya. Aku tidak menyangka Si Feng bahkan lebih abnormal daripada Ziyi. Dia benar-benar bertarung dengan Lin Yu sampai sejauh ini. Pada titik ini, semakin sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Lin Yu mungkin tidak akan bisa mengalahkan Si Feng dalam pertarungan ini. Sebenarnya, apakah kalian menyadari bahwa usia Si Feng beberapa tahun lebih muda dari Lin Yu? Berbicara tentang bakatnya yang tak tertandingi. Ketika kalimat ini diucapkan di kota iblis jahat, ekspresi keheranan muncul di wajah semua orang. Kemudian, mereka menyadari. Itu memang benar adanya. Si Feng tampak seperti baru berusia 17 atau 18 tahun, sementara Lin Yu sudah berusia 20 tahun. Jadi, bakat Si Feng sebenarnya lebih menantang surga daripada Lin Yu. Ya Tuhan, di dunia ini, sebenarnya ada seseorang yang lebih menantang surga daripada Lin Yu. Si Feng, penjahat, Si Feng. Di dalam kehampaan, Si Feng yang telah menghentikan langkahnya, berteriak dingin dan mengayunkan pedang guntur haus darahnya secara horizontal. Tiba-tiba, pedang kigelap berbentuk bulan sabit, yang tampak seperti terkondensasi oleh guntur, ditebas oleh Si Feng dan terbang ke arah Lin Yu. Di sisi lain, Lin Yu juga menghentikan langkahnya. Namun, pada saat berikutnya, Lin Yu tiba-tiba bergerak lagi dan bergegas maju dengan pedang iblis tiran surgawi di tangannya. Dalam sekejap, pedang ki hitam melesat ke arah Lin Yu. Lin Yu mengayunkan pedang iblis tiran surgawi ke depan dan memotong pedang ki hitam menjadi dua. Kemudian, pedang ki menghilang menjadi ketiadaan. Lin Yu, yang telah menghancurkan pedang ki yang gelap, tidak berhenti. Sebaliknya, dia terus maju dan menyerang Si Feng. Huff! Pada saat ini, dengusan dingin keluar dari mulut Si Feng. Si Feng perlahan menyipitkan matanya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi semakin dingin. Dia mengarahkan pedang petir haus darah di tangannya ke arah Lin Yu, yang sedang mendekatinya dengan cepat. Tiba-tiba, Si Feng berteriak dingin, Lei Long! Keluar! 1437! Ledakan! 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 Suara guntur terdengar dari tubuh Si Feng. Kemudian, Dark Wild Thunder yang ganas, ganas, dan besar meledak dari tubuh Si Feng. Cahaya Dark Thunder tiba-tiba menerangi seluruh area. Mengaum! Raungan naga bergema di antara langit dan bumi. Di bawah tatapan semua orang, Dark Wild Thunder yang besar meledak dari tubuh Si Feng dan berubah menjadi Dark Thunder Dragon yang besar. Aura yang dahsyat dan kekuatan guntur yang tak tertandingi tiba-tiba menyelimuti area tersebut. Begitu naga petir kegelapan muncul, banyak orang yang telah menyinggung kota iblis jahat diam-diam terkejut. Banyak orang terkejut. Langkah ini. Langkah ini telah muncul. Kemarin, Si Feng membunuh Ki Siong dengan gerakan ini. Itu benar. Ini memang sebuah langkah yang ampuh. Aku ingin tahu bagaimana Lin Yu akan menghadapi jurus dahsyat Si Feng. Pedang iblis. Kembali. Pada saat itu, kerumunan mendengar teriakan dingin dari kehampaan. Teriakan dingin ini secara alami keluar dari mulut Lin Yu. Saat Lin Yu berteriak, pedang iblis penguasa surgawi di tangannya bersinar dengan cahaya pedang hitam dan menyambar tubuhnya. Kembalinya pedang iblis, Lin Yu juga mulai menggunakan jurus uniknya. Kemarin, setelah kembalinya pedang iblis, dia mengalahkan Si Yi, yang telah memanifestasikan tubuh emas besar. Ya, itu benar. Si Feng telah menggunakan jurus uniknya, dan iblis Lin Yu juga telah menggunakan jurus pembunuhnya. Gerakan unik melawan gerakan unik. Aku tidak menyangka mereka berdua akan menggunakan jurus unik mereka. Apa hasil dari tabrakan gerakan yang unik? Melihat Si Feng dan Lin Yu telah menggunakan jurus unik mereka saat ini, semua orang mulai menantikan hasilnya. Di Void, Dark Thunder Dragon yang besar masih bersinar dengan kilat. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia terbang maju dengan aura yang kuat. Setelah kembalinya pedang iblis, ki iblis Lin Yu membumbung tinggi ke langit, seakan-akan ia telah berubah wujud menjadi iblis yang tiada taraf. Pada saat yang sama, sosok Lin Yu juga melesat maju dengan cepat. Naga petir hitam yang besar dan mengamuk serta Lin Yu yang dipenuhi ki iblis saling bertabrakan dengan hebat pada saat ini di bawah tatapan puluhan ribu orang. Ledakan, semua orang tidak dapat mengingat lagi berapa kali ledakan dahsyat ini terjadi. Dalam kesan semua orang, sejak pertempuran dimulai, suara ledakan tidak pernah berhenti. Ketika sebagian orang mendengar ledakan dahsyat itu, mereka malah berpikir, kalau ini terus berlanjut, langit benar-benar akan hancur berantakan oleh orang-orang kejam ini. Secara bertahap, di bawah pengawasan orang banyak, naga guntur gelap yang telah diubah oleh Sifeng runtuh di bawah kekuatan Lin Yu setelah tabrakan hebat di kehampaan. Mungkinkah Lin Yu lebih kuat darinya dalam bentrokan ini? Ketika mereka melihat naga petir hitam yang besar itu runtuh, seseorang langsung berteriak kaget. Namun, mereka melihat bahwa meskipun naga petir hitam yang besar itu runtuh di bawah kekuatan Lin Yu, sosok Lin Yu mulai terbang kembali dengan cepat. Lin Yu yang terbang mundur, memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Tampaknya meskipun Lin Yu telah menghancurkan naga guntur gelap milik Sifeng, dia juga tidak dalam kondisi yang baik. Naga petir hitam itu runtuh, dan sosok hitam samar-samar terlihat di antara petir liar yang tersebar. Sosok Sifeng dengan cepat muncul di garis pandang semua orang sekali lagi. Orang ini, Sifeng mengucapkan tiga kata ini dengan ekspresi serius. Matanya tertuju pada sosok hitam yang terbang mundur. Kemudian, jejak darah mengalir dari sudut mulut Sifeng. Lin Yu telah menghancurkan naga petir hitam milik Sifeng dengan kekuatan absolutnya. Tentu saja, Sifeng mengalami serangan balik. Membunuh, melihat sosok yang masih terbang mundur, Sifeng berteriak dengan keras. Sambil memegang pedang petir haus darah, dia bergegas maju dan mengejar Lin Yu. Berhenti, merasakan Sifeng terbang ke arahnya, Lin Yu tiba-tiba berteriak dan dengan paksa menghentikan tubuhnya agar tidak terbang mundur. Astaga, karena Lin Yu belum melarutkan kekuatan dalam tubuhnya, setegup darah muncrat keluar dari mulutnya. Kemudian, Lin Yu bergegas maju lagi dan bergegas menuju Sifeng. Jurus kedua dari Celestial Demon True Thunder, Sembilan Guntur. Pada saat ini, Sifeng yang masih bergegas maju, berteriak dingin lagi. Mengikuti teriakan Sifeng, boom, ledakan, 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 ledakan. Serangkaian suara gemuruh menggema di area tersebut. Sembilan kilatan petir gelap yang dahsyat segera muncul di atas kepala Lin Yu dan di sekelilingnya. Total ada delapan Dark Thunder di semua arah. Bersama dengan Dark Thunder Dragon di atas kepalanya, seolah-olah ada sembilan Dark Thunder Dragon yang menjebak Lin Yu. Kemudian, Guntur Iblis Guntur Liar yang berada di atas kepala Lin Yu bergerak terlebih dahulu dan jatuh ke arah Lin Yu. Saat Dark Thunder Devil Thunder bergerak, delapan Devil Thunder lainnya juga bergerak bersama. Sembilan Dark Thunder Devil Thunder dengan ganas membombardir monster nomor satu dari Evil Abyss, Lin Yu. Huff, bagaimana kekuatan seperti itu bisa melukaiku, Lin Yu. Hancurkan, ekspresi Lin Yu tidak berubah sama sekali saat sembilan Dark Thunder Devil Thunder menyerang. Lin Yu tidak menganggap serius kekuatan sembilan Dark Thunder Devil Thunder. Setelah teriakan dingin Lin Yu, udara di sekitarnya segera mulai bergejolak seperti ombak. Sembilan petir liar yang tampaknya sangat liar dan ganas itu benar-benar hancur oleh teriakan Lin Yu. Memotong. Namun, tepat saat sembilan Dark Thunder Devil Thunder dihancurkan, sesosok melintas di depan Lin Yu. Seorang pemuda berteriak dingin. Si Feng, memegang blutir sti Thunder Sword, menebas ke arah Lin Yu. Huff, melihat serangan si Feng, Lin Yu mendengus dan menggunakan tangan kanannya sebagai pisau untuk menangkis pedang itu. Ledakan. Sekarang pedang iblis penguasa surgawi milik Lin Yu telah menyatu dengan pisaunya, dia adalah pisau itu, dan pisau itu adalah dirinya. Dengan satu gerakan tangan kanannya, dia memblokir serangan si Feng dengan pedang petir haus darah. Kemudian, tangan kiri Lin Yu juga berubah menjadi pisau. Kali ini, dia mengangkat tangannya dan menebas secara diagonal dari atas ke bawah. Lin Yu membalas tebasan itu ke arah si Feng. Ledakan. Melihat tangan kiri Lin Yu menebas ke arahnya, si Feng berteriak dengan suara rendah dan Dark Thunder Devil Thunder meletus dari tangan kirinya lagi. Dia mengepalkan tangan dan meninju tangan kiri Lin Yu. Boom! Tinju dan tangan itu beradu lagi. Namun, si Feng merasakan tangan kirinya tiba-tiba terguncang oleh kekuatan yang dahsyat. Tangannya terguncang, dan Dark Thunder Devil Thunder di tangannya langsung menghilang. Sekarang pedang iblis Lin Yu telah kembali ke tubuhnya, kekuatan tinjunya tak tertandingi sebelumnya. 1438 Tangan kiri Lin Yu hendak mengenai wajah si Feng. Pada saat kritis ini, si Feng memiringkan kepalanya ke belakang dan nyaris menghindari serangan Lin Yu. Namun, si Feng masih merasakan sakit yang membakar di wajahnya, seolah-olah kulit dan dagingnya sedang terkoyak. Meskipun si Feng berhasil menghindari serangan Lin Yu, dia masih terluka oleh angin yang dihasilkan oleh tangannya. Sebuah luka yang mengerikan muncul di wajah si Feng dari atas ke bawah, dari alis kanannya ke sisi kiri wajahnya. Luka itu berdarah dan mengerikan. Sialan, wajah si Feng terluka, dan wajahnya dipenuhi amarah. Dia berteriak dengan kejam. Ah, raungan marah keluar dari mulut si Feng. Boom, ledakan, 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 ledakan guntur terdengar dari tubuh si Feng, seolah-olah dewa petir sedang marah. Kemudian, petir hitam yang ganas, yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya, meledak dari tubuh si Feng. Petir itu mengamuk ke segala arah dan menyapu ke arah Lin Yu di depannya. Lin Yu mencibir melihat wajah si Feng yang rusak. Kemudian, petir hitam keluar dari tubuh si Feng dan menyapu ke arah Lin Yu. Tangan kiri Lin Yu segera menebas ke depan. Bayangan pedang kegelapan yang besar muncul dan menebas ke arah petir kegelapan. Naga petir terkondensasi. Kelahiran naga petir. Pada saat ini, teriakan dingin bergema dari lautan petir yang ganas. Petir mengamuk kegelapan yang besar segera melonjak dan berubah menjadi naga guntur kegelapan yang besar. Bayangan pedang kegelapan yang diluncurkan Lin Yu segera dihancurkan oleh kekuatan naga guntur kegelapan. Kemudian, naga petir hitam bergerak lagi. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya dan terbang ke arah Lin Yu dengan ganas. Berengsek, Lin Yu berteriak dingin saat melihat si Feng sekali lagi melepaskan kombat skill yang kuat ini dari jarak dekat. Sosoknya bergerak cepat saat dia terus mundur ke belakang. Pada saat yang sama, Lin Yu meraung ke langit, kekuatan iblis surgawi. Masuklah ke tubuhku. Bergabunglah dengan Tianba. Dengan pedang iblis sebagai pemandunya. Bunuh. Lin Yu meraungkan kata terakhir, bunuh. Seolah-olah dia telah berubah menjadi iblis kuno. Kabut iblis yang mengerikan tiba-tiba muncul di langit. Kemudian, kabut itu turun dari langit dan menyerbu ke arah Lin Yu. Kabut iblis yang mengerikan itu dengan cepat dilahap abis oleh tubuh Lin Yu. Bayangan pedang iblis yang besar muncul di tubuh Lin Yu, seolah-olah pedang iblis yang tiada taraf telah lahir. Gerakan ini pastilah merupakan gerakan mematikan terkuat milik Lin Yu. Semua orang dinefas abis masih ingat pertarungan antara Lin Yu dan Si Yi kemarin. Lin Yu menggunakan jurus yang sama untuk mengalahkan Si Yi. Pada saat ini, sosok Lin Yu yang mundur tiba-tiba berhenti. Kemudian, bayangan pedang iblis besar di tubuhnya menebas naga petir gelap yang menyerangnya. Pedang iblis raksasa dan naga petir raksasa yang mengamuk itu langsung bertabrakan dengan keras, menyebabkan dunia berguncang. Ruang hampa sekali lagi mulai bergejolak hebat seperti ombak. Pada saat inilah, itulah momen yang ditunggu-tunggu semua orang. Kemarin, hasil pertarungan antara Lin Yu dan Si Yi telah diputuskan di bawah tabrakan dahsyat seperti itu. Pertarungan terakhir hari ini, tabrakan terakhir, tentu saja menjadi tabrakan yang paling krusial. Pada saat ini, semua orang menatap ke arah ruang kosong, tidak mau mengedipkan mata. Mereka takut akan kehilangan momen paling menarik dalam sekejap mata. Pertempuran pamungkas, tabrakan pamungkas, siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Lin Yu, Si Feng, sampai sekarang, mereka masih berimbang. Jangan khawatir, hasil tabrakan terakhir ini akan segera diputuskan. Di nefas abis Devil City, terjadi ledakan diskusi. Pada saat ini, semua orang melihat bahwa bayangan pedang iblis yang besar dan naga petir gelap di langit dihancurkan oleh kekuatan satu sama lain pada saat yang bersamaan. Sosok Lin Yu dan Si Feng muncul sepenuhnya di depan mata semua orang. Kemudian, semua orang melihat bahwa Si Feng dan Lin Yu terlempar ke belakang pada saat yang sama. Ini, ini, serangan dahsyat yang dilancarkan oleh mereka berdua dihancurkan pada saat yang bersamaan. Apakah ini berarti tabrakan tadi berakhir seri? Gambaran Gambaran Pada saat ini, kedua orang di kampaan itu masih terbang mundur dengan kecepatan tinggi. Sepertinya tabrakan terakhir memang menghasilkan hasil seri. Namun, sosok Si Feng dan Lin Yu tiba-tiba berhenti. Setelah itu, keduanya menyerang ke depan sekali lagi dan saling menyerang. Tampaknya kedua orang itu tidak terluka parah atau kehilangan kekuatan tempur setelah tabrakan itu. Semangat juang yang tak tertandingi bangkit lagi dari tubuh mereka. Naga petir, datang menjadi Pedang iblis sebagai pemandu, bunuh. Kemudian, dua gelombang raungan rendah datang dari mulut Si Feng dan Lin Yu. Ledakan, 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 ledakan guntur terdengar lagi dari tubuh Si Feng. Guntur iblis kegelapan yang dahsyat meledak dari tubuh Si Feng lagi. Pada saat yang sama, bayangan pedang iblis besar muncul lagi dari tubuh Lin Yu. Si Feng dan Lin Yu benar-benar menampilkan keterampilan bertarung terkuat mereka lagi, bersiap untuk tabrakan pamungkas lagi. Sungguh keterampilan tempur yang hebat. Kedua penjahat ini benar-benar menggunakannya berkali-kali pada saat yang sama. Ketika mereka melihat naga guntur kegelapan dan bayangan pedang iblis besar lagi, gelombang seruan kembali terdengar di kota raksasa itu. Semua prajurit tahu bahwa semakin tinggi level keterampilan tempur, semakin kuat keterampilan itu. Namun, keterampilan itu juga menghabiskan banyak energi. Oleh karena itu, kecuali pada saat-saat genting, beberapa pendekar tidak akan mudah mengeluarkan jurus membunuh terkuatnya yang menyedot banyak energi. Merupakan hal yang umum di benua liar bagi seorang kultifator untuk gagal membunuh musuh setelah menggunakan jurus pembunuh yang kuat, tetapi malah dibunuh oleh musuh. Kemudian, di bawah tatapan puluhan ribu orang, naga guntur kegelapan dan bayangan pedang iblis besar bertabrakan lagi dengan keras. Ledakan, seolah-olah dua binatang buas yang besar dan tak tertandingi telah bertabrakan, suara keras terdengar lagi. Itu sangat mengejutkan. Sekali lagi, orang banyak menjadi gugup. Namun, tak lama setelah tabrakan hebat itu, orang-orang melihat naga petir hitam yang besar dan bayangan pedang iblis yang besar runtuh lagi. Dan si Feng dan Lin Yu sekali lagi terlempar ke belakang oleh kekuatan lawan. Pada tabrakan kedua, keduanya benar-benar seri lagi. Pada saat itu, orang banyak dapat melihat dengan jelas bahwa setelah dua tabrakan yang sangat kuat, kulit si Feng dan Lin Yu menjadi pucat pasi dan sangat tidak sedap dipandang. Nampaknya mereka berdua tidak enak badan menghadapi kekuatan lawan. Huff, saya tidak bisa kalah. Bagaimana mungkin aku, Lin Yu, kalah dari orang lain? Sambil terbang mundur, Lin Yu mendengus dingin. 1439 Bunuh, si Feng dan Lin Yu berteriak bersamaan. Kemudian, si Feng dan Lin Yu berubah menjadi naga guntur raksasa dan pedang iblis lagi. Tabrakan ketiga. Ledakan. Lalu, keduanya terpesona oleh kekuatan masing-masing. Bertarung. Akan tetapi, tidak butuh waktu lama untuk terjadinya tabrakan hebat lainnya. Ah! Di tengah gemuruh itu, di depan mata semua orang, naga hitam dan pedang iblis saling beradu sekali lagi. Di kota iblis berdosa, orang-orang tercengang. Tabrakan dahsyat serangan itu dilancarkan berulang-ulang, meledak berulang-ulang. Namun, energi didantian mereka tampaknya tidak ada habisnya. Mereka mampu menggunakan keterampilan pertempuran yang kuat itu berulang kali. Saat ini, naga guntur hitam yang diubah oleh si Feng dan pedang iblis yang diubah oleh Lin Yu telah bertabrakan tujuh kali. Pada saat ini, si Feng dan Lin Yu masih terbang mundur dengan cepat. Si Feng dan Lin Yu saling menatap dengan ekspresi bermartabat di wajah mereka. Lin Yu tidak menyangka si Feng begitu ganas. Dia mengira pemuda ini tidak sederhana, tetapi dia tidak menyangka dia begitu kuat. Jika begini terus, lukaku akan semakin parah. Tapi dia pasti berada dalam situasi yang sama sepertiku. Di bawah tabrakan dahsyat seperti itu, Lin Yu tentu saja terluka, dan luka-lukanya semakin lama semakin serius. Ayo bertarung lagi, mari kita lihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Pada saat ini, sosok Lin Yu tiba-tiba berhenti, dan ekspresi tekat muncul di wajahnya sekali lagi. Aku, Lin Yu, memiliki bakat luar biasa. Orang-orang memanggilku iblis yang tak tertandingi. Akulah yang akan bertahan sampai akhir. Setelah itu, sosok Lin Yu melesat maju sekali lagi. Sekali lagi, bayangan besar pedang iblis muncul dari tubuhnya. Dia siap untuk bertarung dengan Si Feng untuk kedelapan kalinya. Bersenandung. Bagus. Di kekosongan lainnya, Si Feng melihat Lin Yu bergegas ke arahnya lagi dan menyeringai dingin. Segera setelah itu, Si Feng juga menyerang ke depan. Tubuhnya sekali lagi mengeluarkan serangkaian suara gemuruh yang dahsyat. Saudara Ziyi, menurutmu siapa yang akan menjadi pemenang terakhir? Nyonya Senrou dan Ziyi masih berdiri di pintu masuk Hell's Paradise, menata pertempuran di Void Battleground. Pada saat ini, Ziyi tampaknya tidak mendengar kata-kata nona Senrou saat dia menatap kehampaan dengan linglung. Setelah beberapa saat, Ziyi akhirnya bereaksi. Dia menundukkan kepalanya dan tersenyum lembut. Tentu saja, saudaraku Si Feng akan menang. Melihat Ziyi tiba-tiba berbicara lagi, Senrou awalnya terkejut lalu berkata, Oh. Apakah begitu? Ziyi tersenyum dan mengangguk pada Senrou. Pada saat itu, senyum percaya diri muncul di wajah Ziyi. Seolah-olah dia tersenyum karena Si Feng. Naga petir kegelapan dan pedang jahat tak tertandingi beradu untuk kedelapan kalinya di udara. Boom! Sebuah ledakan dahsyat mengguncang langit dan bumi sekali lagi. Akan tetapi, sekarang, orang-orang sudah berubah dari sangat terkejut menjadi sedikit mati rasa. Energi dalam tubuh kedua monster ini tampaknya tidak ada habisnya. Saat ini, matahari telah terbenam di barat. Si Feng dan Lin Yu telah bertarung dari siang hingga senja. Dilihat dari situasi mereka saat ini, diperkirakan mereka akan bertarung hingga malam untuk menentukan pemenangnya. Setelah tabrakan dahsyat itu, kedua sosok itu muncul di hadapan semua orang lagi. Di bawah kekuatan pihak lain, mereka terbang mundur dengan cepat seperti layang-layang yang talinya putus. Huff! Pada saat ini, tawa pelan terdengar dari mulut Si Feng. Si Feng memandang Lin Yu yang juga terbang mundur, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Saat ini, Si Feng telah menyadari bahwa bayangan pedang iblis adalah jurus terkuat Lin Yu. Jika ini semua yang mampu dilakukan Lin Yu, maka ia tidak akan jauh dari kematian di tangan Yefutian. Si Feng tidak hanya memiliki tubuh iblis abadi, tetapi juga memiliki tubuh yang kuat. Setiap kali ia terbang mundur dengan cepat, ia diam-diam mengoperasikan tubuh Jiuyu yang tidak dapat dihancurkan, karakter kuno yang mewakili prinsip kehidupan, dan 729 tetes darah iblis abadi di tubuhnya. Berkat metode pemulihan yang gila ini, luka-luka Si Feng terus disembuhkan. Si Feng dan Lin Yu, yang semakin terluka setelah setiap tabrakan, membentuk kontras yang tajam. Ledakan, tabrakan ke-9 terjadi di medan perang Void. Boom, kemudian, tabrakan ke-10 terjadi. Pada saat ini, wajah Lin Yu menjadi sangat pucat. Saat lukanya semakin parah, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi di tubuhnya mulai terkuras abis. Dia, Lin Yu, hampir mencapai batasnya. Lambat laun, Lin Yu menyadari ada yang salah dengan Si Feng. Di sisi lain, dia menatap wajah Si Feng. Awalnya, wajah Si Feng tidak terlihat bagus. Namun sekarang, wajah Si Feng menjadi merah, dan auranya semakin kuat. Bagaimana ini mungkin? Lin Yu berkata dengan heran. Luka-lukanya semakin parah, dan energinya terkuras abis. Namun Si Feng, Lin Yu segera menyadari ada sesuatu yang salah. Dia sudah menyadari apa artinya ini. Pada saat ini, sosok Lin Yu masih terbang mundur dengan cepat. Namun sosok Si Feng telah berhenti, lalu dia dengan cepat menyerbu ke arah Lin Yu. Pada saat yang sama, Lin Yu jelas menyadari bahwa Si Feng memperlihatkan seringai mengejek di wajahnya saat dia menatapnya, seolah-olah dia sedang mengejeknya. Mengejekku, mengejekku, Si Feng, berengsek, sialan, melihat seringai di wajah Si Feng, Lin Yu menjadi semakin marah. Tidak ada seorang pun yang pernah menunjukkan ekspresi seperti itu kepada Lin Yu. Saat Lin Yu berbicara, dia tiba-tiba meraung ke langit, ah. Tepat saat Lin Yu mengeluarkan raungan ini, aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Aura yang keluar dari tubuh Lin Yu sangat kuat. Sepertinya Lin Yu menjadi semakin kuat karena amarahnya. Apa, dia telah menjadi lebih kuat? Si Feng segera merasakan situasi Lin Yu dan sedikit terkejut. Namun, keterkejutan samar itu menghilang dari wajah Si Feng dan digantikan oleh seringai. Ia berkata, bahkan jika dia menjadi lebih kuat, lalu kenapa? Hari ini, Lin Yu ditakdirkan untuk dikalahkan dan mati di bawah pedang Bensao. Naga Guntur, datang menjadi. Ledakan, 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 ledakan. Guntur bergemuruh, Guntur hitam meledak, dan kilat hitam menyambar. Dalam sekejap, Si Feng berubah menjadi naga Guntur hitam besar. Tidak lama kemudian, naga Guntur hitam dan bayangan besar pedang iblis bertabrakan untuk kesebelas kalinya. 1440. Ledakan. Bentrokan kesebelas antara naga petir dan pedang iblis terjadi di Void Battleground. Kali ini, benturannya sangat keras dan memekatkan telinga. Melihat tabrakan paling hebat kali ini, para penonton di kota iblis nefas berangsur-angsur menyadari bahwa ini adalah tabrakan pamungkas yang sesungguhnya. Tabrakan terakhir antara penjahat Si Feng dan penjahat Lin Yu. Siapa yang akan menang? Bocah ini, sosok kekar berdiri gagah di kehampaan jauh dari medan perang Void. Pada saat ini, tampaknya ada kekuatan misterius di tubuhnya yang mencegah orang lain melihat wajahnya. Bocah ini, seorang demigod bintang 4, benar-benar bisa bertarung dengan Lin Yu sampai sekarang. Terlebih lagi, dia bahkan belum menggunakan teknik dewa perang petir yang kuajarkan padanya. Jika Si Feng ada di sini, dia pasti bisa merasakan dari aura kuat orang ini bahwa orang ini adalah orang yang mengajarinya teknik dewa perang petir hari itu. Itu adalah Si Mu, salah satu dari sepuluh jenderal iblis agung. Tanpa diduga, sebagai salah satu dari sepuluh jenderal iblis agung, dia juga datang ke kota iblis jahat untuk menyaksikan pertempuran bakat surgawi. Si Feng. Kemudian, dia menatap Void Battleground dan membisikkan nama ini. Di bawah tabrakan yang kuat, naga petir gelap raksasa dan bayangan pedang iblis mulai hancur berantakan. Dua sosok muda yang mengenakan baju perang hitam pekat sekali lagi muncul di depan mata semua orang. Kali ini, Si Feng dan Lin Yu tidak terlempar oleh kekuatan lawan seperti sebelumnya. Sebaliknya, tubuh mereka dikelilingi oleh energi yang kacau, yang memungkinkan gelombang energi liar dan ganas menyerang tubuh fisik mereka tanpa bergerak. Wajah Lin Yu sangat dingin saat dia menatap Si Feng di depannya. Dan Si Feng, bekas luka pedang mengerikan yang ditinggalkan Lin Yu di wajahnya telah pulih. Wajahnya yang dingin tiba-tiba berubah menjadi senyuman dingin saat dia menertawakan Lin Yu di depannya. Haha, si penjahat Lin Yu. Legenda yang tak terkalahkan. Anda ditakdirkan untuk dikalahkan saat bertemu Ben Sao. Puff, begitu Si Feng berkata demikian, tiba-tiba tenggorokannya terasa panas dan setegup darah merah cerah menyembur keluar dari mulutnya. Bau darah yang pekat langsung memenuhi medan perang void. Kamu, setelah mendengar kata-kata Si Feng, wajah dingin Lin Yu tiba-tiba berubah menjadi ganas. Dia menggertakkan giginya dan wajahnya yang ganas dipenuhi dengan kemarahan. Dia, Lin Yu, adalah murid langsung dari tiga master iblis jahat. Dia adalah pelaku kejahatan nomor satu di Evil Abyss. Dia adalah seorang jenius tak tertandingi, tak seorang pun dapat melampauinya. Namun hari ini, dia, Lin Yu, telah bertemu dengan Si Feng. Si Feng, yang muncul entah dari mana, sebenarnya telah. Aduh, teriakan kesakitan keluar dari mulut Lin Yu. Pada saat itu, tubuh Lin Yu bergetar, dan wajahnya langsung berubah lebih pucat. Dia seputih selembar kertas, dan tidak ada jejak darah di wajahnya. Lin Yu memuntahkan setegup darah. Di sisi lain, meskipun Si Feng juga memuntahkan setegup darah, auranya jauh lebih baik daripada Lin Yu. Haha, melihat Lin Yu di depannya, Si Feng tertawa. Sambil memegang pedang guntur haus darah di tangannya, dia melangkah di medan perang Void selangkah demi selangkah. Sambil mondar-mandir, Si Feng berbicara lagi. Dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, dia berkata kepada Lin Yu, Kau dan aku tidak punya dendam. Ben Sao hanya ingin mengalahkanmu. Dia tidak ingin membunuhmu. Tapi aku tidak menyangka kau akan bekerja sama dengan wanita jalang itu untuk berkomplot melawan Ben Sao di hutan jahat. Kau ingin menggunakan Ben Sao sebagai pionmu. Huff, 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 huff. Apakah menurutmu Ben Sao begitu bodoh dan mudah dibodohi? Saat Si Feng berbicara, tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang kuat, dingin, dan menyerbu ke arah Lin Yu di depannya. Di bawah pengaruh aura dingin dan mematikan dari Si Feng, tubuh Lin Yu menjadi tidak stabil. Dia hampir pingsan, dan sepertinya dia akan jatuh dari Void Battleground ini. Meskipun tubuhnya tidak stabil, Lin Yu berteriak dingin pada Si Feng saat mendengar kata-kata Si Feng, Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ekspresi di wajahnya menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak tahu apa yang dibicarakan Si Feng. Kau sudah hampir mati, tapi kau masih mau pura-pura bodoh di depan Ben Sao. Si Feng menatap Lin Yu dengan sinis mengejek. Pada saat ini, tidak peduli apa yang dikatakan Lin Yu, dia akan membunuhnya. Seseorang yang ingin berkomplot melawannya tidak memiliki hak untuk terus hidup di dunia ini. Saat Si Feng mendekat selangkah demi selangkah, Lin Yu masih memiliki ekspresi tak kenal takut di wajahnya. Dia menatap dingin ke arah Si Feng saat dia berjalan selangkah demi selangkah. Faktanya, pada saat ini, Lin Yu tahu bahwa dia telah kalah. Dia kalah dari orang bernama Si Feng karena dia, Lin Yu, telah kehilangan kemampuan bertarung sepenuhnya setelah tabrakan terakhir. Si Feng memancarkan aura yang kuat, dingin, dan membunuh. Lin Yu tahu bahwa orang ini akan datang untuk membunuhnya. Faktanya, Lin Yu dapat melihat ke langit dan berteriak, saya mengaku kalah, untuk mengakhiri pertempuran ini sepenuhnya. Mungkin dia akan cukup beruntung untuk lolos dengan selamat. Akan tetapi, dia, Lin Yu, yang dulunya merupakan jenius teratas di nefas abis, tidak dapat meneriakkan kalimat ini. Apalagi dia harus melakukannya di depan semua orang. Dia lebih baik mati jika harus meneriakkan kalimat ini. Kalah, Lin Yu telah kalah. Jenius terbaik di dunia, Lin Yu, sebenarnya telah kalah. Hasilnya sudah diputuskan. Si Feng, apakah dia akan membunuh Lin Yu? Banyak orang di kota iblis nefas juga melihat situasi di medan pertempuran void. Setelah tabrakan terakhir, pemuda misterius bernama Si Feng menang sedikit. Pada saat ini, Si Feng memancarkan aura dingin dan membunuh saat dia berjalan menuju Lin Yu dengan pedangnya. Apalagi yang bisa dia lakukan selain membunuhnya. Lin Yu, seorang jenius yang tak tertandingi, akankah selamanya menjadi bagian dari masa lalu? Dengan kekalahan Lin Yu, semua kejayaannya akan digantikan oleh Si Feng. Akankah dia menjadi batu loncatan Si Feng menuju puncak? Si Feng ingin membunuh Lin Yu. Si Feng ingin membunuh Lin Yu. Mati, Si Feng sudah tiba di depan Lin Yu. Pedang petir haus darah di tangannya memancarkan kilatan petir putih saat menusup ke arah tenggorokan Lin Yu. Wajah Lin Yu masih dingin menghadapi pedang itu. Dia menatap dingin ke arah pedang yang hendak merenggut nyawanya. Aku tidak menyangka kalau aku, Lin Yu, akan jatuh seperti ini. Dulu Lin Yu tidak pernah menyangka kalau dirinya akan kalah dalam kompetisi besar ini, apalagi mati di tangan orang lain. Pada saat ini, waktu seakan melambat. Adegan-adegan masa lalu berkelebat dalam benaknya bagai kilat. Ahma, Ahma, Ahma. Secara bertahap, mulut Lin Yu terus mengulang kata, Ahma, saat dia mengingat masa lalu. Dua aliran air mata mengalir dari mata pria yang seperti dewa ini. Apaan dia bisa? Adegan seお願い dan berkosa dengan memegang kata, Ahma. Sedikit jumpa tiba-tiba. Kalau tidak, могу lebih darah. its Наil air mata. Pakai topi diskusi. Terima kasih. Terima kasih.